Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya para pecinta sinetron love story in the series dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan memberikan informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron love story in the series Yang pastinya akan membuat kita semakin penasaran Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron love story in the series untuk episode yang akan datang Dimana di episode yang akan datang kita akan melihat bagaimana nantinya momen-momen paling membahagiakan dalam hidup Atar dan juga Madinah Yaitu momen saat Atar dan Madinah melakukan foto prewet ya kalian kawan Nah kira-kira bagaimanakah keseruannya tonton video ini sampai dengan selesai ya Nah sebelum lanjut ke pembahasan kali ini Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Setiap hari Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron love story in the series Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Seperti yang telah kita ketahui di episode sebelumnya Kita telah sama-sama menyaksikan bagaimana pada saat itu ketika akhirnya Pak Edi menurunkan gengsinya dan merestui Atar untuk bersama dengan Madinah Ya tentunya Pak Edi memang sangat setuju jika Atar menikah dengan Madinah Karena itu adalah pilihan yang tepat Bagi Pak Edi, Madinah adalah sosok wanita yang sempurna Wanita yang baik, solehah dan juga pastinya Wanita yang sangat spesial ya kawan-kawan Sehingga tak sulit bagi Pak Edi untuk menerima Madinah menjadi calon menantunya Meskipun hubungannya dengan Pak Faisal kurang membaik Namun Pak Edi yakin jika Madinah adalah wanita yang tepat untuk Atar Ya Pak Edi memang memiliki hati yang sangat besar dan memiliki dada yang sangat lapang ya kawan-kawan Pak Edi tidak sungkan-sungkan untuk menurunkan gengsinya demi untuk melihat anak-anaknya bahagia Ya kali ini meskipun Atar memilih Madinah untuk menjadi calon istrinya Nampaknya Pak Edi tidak keberatan sama sekali Karena Pak Edi sudah melihat sendiri bagaimana dampak positif Madinah kepada anaknya itu Ya saat ini Atar berubah menjadi seseorang yang lebih baik bahkan jauh dari harapan Pak Edi Itu semua karena berawal dari Madinah Sehingga pastinya Pak Edi pun tidak akan segan-segan untuk merestui hubungan Atar dan juga Madinah Namun permasalahannya adalah apakah Pak Faisal mampu menerima Atar sepenuhnya Jika Pak Faisal mengetahui jika Atar adalah anak Pak Edi Itulah yang menjadi ketakutan di benak Pak Edi Ya memang seperti yang telah kita ketahui bahwa Pak Edi dan juga Pak Faisal saat ini memang belum rukun seperti dulu Itu semua berawal pada saat Rian meninggalkan Madinah di acara pernikahan mereka Ya namun tentunya Dena yang sudah memiliki rencana untuk mengakurkan Pak Edi dan juga Pak Faisal kembali Semoga saja Dena berhasil untuk melakukan hal itu Agar hubungan antara Atar dan juga Madinah bisa berlanjut ke pelaminan Seperti yang telah kita lihat pada foto ini Dimana pada saat itu Rian dan juga Pak Edi akhirnya datang bersilaturahmi ke rumah Pak Faisal Ya sepertinya memang Dena sudah berhasil untuk meyakinkan Pak Faisal Jika Pak Edi dan Rian ingin berdamai dan ingin memperbaiki tali silaturahmi di antara mereka Sehingga Pak Edi yang memang sudah mengetahui bahwa Madinah itu anaknya Pak Faisal Pak Edi pun tidak sungkan untuk meminta maaf kepada Pak Faisal Dan juga bersilaturahmi ke rumah Pak Faisal Ya tujuannya adalah untuk memperbaiki tali silaturahmi antara Pak Faisal dan juga Pak Edi Agar nantinya jika hubungan Pak Faisal dan juga Pak Edi sudah membaik Pastinya tidak akan sulit bagi Atar untuk menikah dengan Madinah Ya sepertinya memang bukan hanya sekedar silaturahmi ya kawan-kawan Kemungkinan besar Pak Edi dan juga Pak Faisal Akan membahas pernikahan Atar dan juga Madinah Yang memang seharusnya cepat-cepat dilaksanakan Ya seperti yang telah kita ketahui bahwa Pak Edi dan juga Pak Faisal Mereka berdua sama-sama sudah tidak sabar ingin mempunyai menantu Ya apalagi saat ini Pak Faisal sudah sangat baik kepada Atar ya kawan-kawan Sementara itu Pak Edi juga sudah mampu untuk menerima Madinah sepenuhnya Maka sudah tidak ada lagi penghalang di antara Atar dan juga Madinah Untuk segera melangsungkan pernikahan Ya akhirnya usaha Pak Edi untuk berdamai dengan Pak Faisal pun menemui titik terang ya kawan-kawan Dimana Pak Faisal akhirnya mau berdamai dengan Pak Edi Dan kemudian mereka berdua Akhirnya memutuskan untuk secepatnya menikahkan Atar dan juga Madinah Seperti yang kita lihat pada foto ini sepertinya memang Itu adalah foto pre-wedding ya kawan-kawan Antara Atar dan juga Madinah Ya seperti yang telah kita lihat Dimana pada saat itu Madinah menggunakan kebaya muslimah ya kawan-kawan Sedangkan Atar menggunakan jas Ya saat itu terlihat bagaimana rona-rona kebahagiaan Yang terjadi di wajah Atar dan juga Madinah Ya pada akhirnya semua doa Atar akhirnya terkabul ya kawan-kawan Dan juga semua doa Madinah tentang Atar Akhirnya bisa menjadi kenyataan Dimana Madinah selalu menginginkan Atar untuk menjadi suaminya Dan kini pernikahan mereka tinggal menghitung hari saja ya kawan-kawan Pernikahan antara Atar dan juga Madinah sudah di depan mata Semoga memang tidak akan ada lagi rintangan-rintangan yang akan mereka hadapi Sehingga pernikahan mereka pun bisa berjalan dengan lancar Nah itu adalah prediksi dari Mimin Bagaimana dengan prediksi teman-teman semua Tuliskan di kolom komentar ya Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alur cerita sinetron love story in the series Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai Tetap jaga kesehatan Sekalipun jangan pernah abai karena pandemi belum usai Patuhi protokol kesehatan dengan 3M yaitu mencuci tangan Memakai masker dan juga menghindari kerumunan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh